Ketemu lagi di Ajib Aisen Jabar, ikut bicara Beliau adalah Kepala Dinas Binamarga dan Perataan Ruang Persiapan Jalan Menjelang Mudik Jalan Kumaharusa Jawa Barat itu ada 2.362,13 km Infrastruktur jalan itu harus kita rapat dengan baik Dinas Binamarga dan Perataan Ruang, Provinsi Jabar itu punya resursinya terbatas juga Publik itu harus terlayannya dengan baik Jadi hamilnya 10 itu kita minta ke teman-teman di lapangan Tidak boleh ada aktivitas Wah ini udah tinggal berapa waktu lagi nih ke 10 hari Udah sampai mana kerjaan Optimis lah Halo Lenggete Ketemu lagi dengan saya Budiana Di Ajib Aisen Jabar, ikut bicara Di episode kali ini, ini episode spesial Ramadan Saya hari ini bersama Bapak Insinyur Bambang Tirtol Yuliono MM Agak Jawa-Jawa Beliau adalah Kepala Dinas Binamarga dan Perataan Ruang Provinsi Jawa Barat Jadi kami saat ini saya bersama Pak Bang Bang akan berbincang-bincang terkait dengan persiapan jalan menjelang mudik Tapi sebelum kesana Pak, kan belakangan ini kita viral lah Viral di Instagram Pak Wagul, Instagram Pak Gubernur, banyak masyarakat yang nodong langsung Di renges downclock ya kemarin itu kan Langsung menyegat pimpinan kita Jalan kumah rusak Apalagi kan sekarang masuk ke Ramadan dan mau puasa Nah, untuk menyikapi hal tersebut gimana tuh Pak? Non, Kang Budi, Kang dan Teteh Ajib Jadi gini Jawa Barat itu punya tugas untuk memastikan ada 2.362,13 km Yang merupakan kewanangan yang punya provinsi Jadi Kang Bud, jalan di Jawa Barat ini banyak Kang Bud Lebih kurang sekitar 33 ribuan km Yang harus bisa melayani Kebetulan dengan Undang-Undang 23 tanya dibagi kewenangannya Yang punya pusat ada sekitar 1.720 km Punya provinsi ada sekitar 2.362 km Sisanya 27 ribu itu punya 27 kabupaten kota Nah, semuanya sudah terkoneksi Saya ngadong yang ngelak gitu ya Bahwa tugasnya komitmen antara gubernur dengan legislatif gitu ya Yang tertuang di dalam RPJMD Memastikan bahwa untuk urusan jalan Adalah komitmen konektivitas dan aksesibilitas Itu adalah komitmen politiknya Komitmen politiknya bagaimana bahwa Konektivitas dan aksesibilitas Terhadap pusat-pusat pertumbuhan dan rencana pusat-pusat pertumbuhan Di Jawa Barat Selama 5 tahun ke depan Mulai dari 2019 sampai 2018 sampai 2023 ini Bisa terkoneksi dengan baik Kira-kira gitu ya Kira-kira gitu Nah Berdasarkan kepada Undang-Undang 23 Berdasarkan kepada keputusan Menteri Pekerjaan Umum Begitu dibagilah Apa namanya Status jalan yang ada Selama 5 tahun terakhir ini Sampai dengan tahun 2023 Masa jabatannya Pak Gubernur Memang kita tidak Provinsi tidak membuat jalan baru Hanya melanjutkan saja ya Melanjutkan Dan tugasnya adalah memastikan Bagaimana 2.362,13 km Dan 1.295 jembatan Itu harus dalam kondisi baik Kira-kira kita Kira-kira kita ya Nah Di luar dugaan kita Di luar dugaan kita Begitu ya Bahwa Kemarin itu sempat Covid Covid itu memberikan dampak Apapun cerita memberikan sebuah dampak Yang signifikan Pendapatan negara Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Yang pada akhirnya Mau tidak mau Infrastruktur jalan itu Harus kita rawat Dengan baik Kira-kira berita Mau tidak mau Dan suka tidak suka Nah Yang berikutnya lagi Gitu ya Bahwa Umur jalan dan umur jembatan Itu ada batasnya Oh ada umurnya juga ya Ada umurnya Gini kemud ya Jadi Hampir sebagian besar Tahun 2021 Itu Lebih kurang sekitar 73% Dari 2.360 Waktu itu ya Jumlahnya Ruas jalan Bukan 2.362 2.362 itu Baru kemarin Di bulan Desember 2022 Ada penambahan Ada penambahan Nah Umurnya itu 73% Itu lewat dari umur teknis Berarti kira-kira sekitar 1.600 kilo Nah Bicara lewat dari umur teknis Penyakitnya apa Penyakitnya Itu cepat rusak Nah Cepat rusak Belum lagi Di kita itu Tidak ada Pembatasan Kita gak boleh Menyalahkan Pembatasan Wah ini cuma Overload Gak boleh juga ya Tetapi itu ada Sebuah fakta Begitu Kemudian cuaca yang ekstrim Juga mempengaruhi Begitu kan ya Lalu lintas yang berlebih juga Itu juga Salah satu faktor Begitu kan Jadi Tetapi kita Meyakini bahwa Tugas kita adalah Bagaimana Jalan provinsi Itu baik Untuk dikandarai Kira-kira begitu ya Untuk dilalui Nah Problem Ada fenomena Beberapa Waktu kebelakang Begitu kan ya Dengan era Apa 4.0 Kan gitu ya Semuanya serba digital Semuanya bisa menyampaikan Di media sosial Saya pikir itu bagus Untuk memberikan Informasi kepada kita Jujur Betul cepat Dan kita Juga akan reaktif Jujur Dinas Bidang Marga Dan Mantan Ruang Provinsi Jawa Barat itu punya Resursusnya terbatas juga Kalau lihat dari sisi jumlah Sumber daya Manusia kita Kita dibantu juga Oleh tenaga harian ya Yang kita dikliarkan Jadi Unit reaksi cepat Jadi dia terdepannya JGR nya JGR lah Jadi Dialah yang hari-hari Untuk Bisa Diberikan Apa namanya Diberikan Perintah untuk Menyelesaikan Persoalan tanpa Mengenal waktu Tim tempur Tim tempur Nah Itulah yang menjadi Sebuah Fenomena Begitu ya Tetapi Ada Pak Gubernur Luar biasa Kalau misalnya Begitu ya Beliau Dan Wakil Gubernur Tentunya Memberikan Effort yang lebih Pas Covid ini Infrastruktur itu Harus Dijadikan Sebuah Prioritas Penanganan Sebagai informasi Ini Kang Bud Tahun 2023 Ini Kita Nyelesaikan 364 Kilometer Yang kita Benesin Itu sebuah Sejarah Dalam Sebuah sejarah Dalam Perjalanan Paling tidak 5 tahun Terakhir Biasanya kan Cuman 50 100 Kilometer 364 Kilometer Dan ironinya Lagi Ironinya Lagi Ini harus Juga bisa Melayani Lebaran Nah Ini Masuk Baru masuk Ke sana Ini juga Lebaran Nah ini Perlu Perlu Strategi Dan perlu Effort yang tinggi Dari para pihak Begitu ya Nah itu kira-kira gitu Kang Budi Nah strateginya Untuk Masuk Apa ya Waktu krusial Lebaran itu kan Tradisi yang Krusial Di kita kan Selain Bukan hanya Mudik aja Tapi kan disana Ada banyak Faktor Pertumbuhan ekonomi Dan lain-lain Nah untuk menghadapi Strategi itu gimana tuh Pak Untuk menghadapi masa itu Jadi gini Jadi pada saat T-1 itu Kita sudah membuat Sebuah rencana Kita sudah tahu Bahwa Hari besar Hari Raya Idul Fitri itu Akan di bulan April Di bulan April ini Berarti kan Kondisi kerusakan Jalan kita kan Sudah kita tahu nih Kita bisa identifikasi Kemudian strategi kita Kita akan Pelakukan penanganannya Seperti apa Pada saat proses Perencanaan Iya kan gitu Kemudian setelah Mata anggarannya Kita merasa optimis Ada anggaran DPA nya Kemudian kita berpikir Bagaimana cara kerja Iya kan itu Kalau misalkan Kita Lelangnya Konvensional Lelang konvensional Pasti lama tuh Iya Iya kan Iya ya Nah kita Punya strategi Dari awal Pokoknya saya Punya prinsip gitu Dan teman-teman Bersepakat gitu ya Punya prinsip Paling lambat itu Kontrak Bulan Februari Nah dengan perhitungan Bulan Februari itu harus berkontrak Jadi Kita ini punya 71 paket pekerjaan Iya Di Jawa Barat Dan 69 Maaf 67 diantaranya Sudah berkontrak Berarti proses pengadaannya Dari Januari itu Dari Januari Dari bulan Dari awal Dari awal Bahkan ini Kambudinya Kang Teteh ya 2024 Itu lebih maju lagi Mungkin Lebaran di bulan Maret Iya Berarti harus lebih maju lagi Kita Kan itu kira-kira Informasi untuk kakaknya Yang Tidak Tidak Bergelut di dunia ASN lah ya Di dunia ASN Bahwa Biasanya pengadaan-pengadaan itu Di awal tahun Karena proses lelang Dan segala macamnya panjang Ini di awal tahun Bulan Januari Udah gansi Jadi nih Jadi memang Butuh-butuh ini Butuh apa Butuh effort yang tinggi lah Bahasa Ini yang bahasa kerennya Memang gitu ya Memang harus direncanakan Karena apa Karena publik itu sekarang Udah gak pernah bisa Menunggu Begitu ya Eranya udah berubah Publik itu harus Terlayani dengan baik Dan memang tugasnya ASN mah kan Begitu ya Harus melayani kan Begitu Kebetulan Untuk urusan Kebina Margan Infrastruktur Jalan jembatan Ya Bina Marga Ya wayah Nah kan begitu Gas gitu kan Kira-kira gitu kan Ya ya Nah Dengar-dengar juga ada program Bukan program Tagline lah H-10 udah selesai Gitu ya Oke Itu apa itu Pak Jadi gini kan Jadi Kita Di infrastruktur Jalan ya Kebina Margaan Sebutlah Kebina Margaan Ada sebuah Aturan main Jadi bahwa Di H-7 Biasanya di H-7 ya Iya Di Kementerian PUPR H-7 Itu Dan H-7 itu Tidak boleh ada aktivitas Pokoknya itu Dipersiapkan hanya untuk Para pemudik Para pengguna jalan Oh gitu ya Kita di Jawa Barat Gak H-7 H-10 Kan begitu kan Makin kenceng gitu Pokoknya Kita H-10 Kita di Jawa Barat ya Di Polis Jawa Barat H-10 Nah Jadi H-10 itu Kita minta Ke teman-teman di lapangan Itu gak boleh ada aktivitas Kecuali Kalau misalkan Ada force mayor Ya Force mayor Ya boleh Tapi kalau misalkan enggak Jadi Dipastikan Dari 67 paket pekerjaan Lebih kurang Sekitar 359 Kilometer 359 Kilometer Ya Dari akumulatifnya 364 Kilo Ini Paling tidak Sekitar Kalau Pak Gubernur Menginterkan 50% Bisa selesai Bisa dilalui Saya optimis itu Bisa dilalui Begitu ya Bisa dipakai Yang 50% Yang tersisa Ada sebuah pertanyaan Bisa dipakai enggak? Bisa Saya jamin Pekerjaan Jadi gini Kang Budinya Kang Dandete Kontrak kita itu Pada Umumnya Di Di bulan Februari Paling lambat Tanggal 27 Februari Berakhirnya Paling lambat Itu tanggal 26 Juli Paling lambat Paling lambat 26 Juli Ada sebuah pertanyaan Di bulan April Tanggal 23 ini kan Atau di H-7 Dari tanggal 23 Dan H-7 Tanggal 23 Ini kan enggak boleh ada aktivitas Iya Bagaimana kita Merencanakan Ya Di Di H-10 Kalau bahasa H-10 itu Harus dalam kondisi Baik Dan Kalaupun belum selesai Itu ditinggalkan Juga aman Buat tanggungan jalan Ready to use Ready to use Jadi Seperti itu Kang Budi Jadi Insya Allah Mudah-mudahan optimis ya Saya selalu optimis Begitu Bahwa para Pemudik Ya nanti yang mau masuk Jawa Barat Yang katanya Katanya itu Akan mengalami peningkatan Dibandingkan Tantodo 2022 Balas denap Kemarin COVID Katanya Katanya lagi ya Kang Budi Katanya Dulu 2022 itu Cuma 800 ribu Banyak orang Yang masuk Ke Jawa Barat Sekarang katanya Diberpotensi Dua kali lipat 1,6 juta Berarti bagaimana Bisa dibayangkan Kan Bisa dibayangkan Selain itu juga kan Pak Kat Kemarin kan Pak Menteri SKB 3M itu Dari tanah tangan Cuti maju Maju tahun 19 Katanya Nah itu gimana Itu dia Bahkan ya Kalau saya punya prinsip Dengan teman-teman Di Bina Marga Dengan teman-teman Di Bina Marga Dan termasuk juga Kementerian PPR Kita sepakat Pokoknya kita Lebih cepat aja Lebih cepat selesai Itu lebih keren lah Prinsipnya gitu Tetapi tetap Harus menjaga kualitas Tertib administrasi itu Menjadi kata kunci Dan berkualitas itu Menjadi kata kunci Itu tidak toleransi Nah itulah Yang menjadi sebuah Komitmen kita Begitu ya Mudah-mudahan Ini bisa Apa namanya Diwujudkan dengan baik lah Itu Kang Bun Walaupun jos-josan Tetap Tetap Integritas Idealisme Tetap harus kita Kan Pak ini Udah tinggal berapa Waktu lagi nih Kesepuluh hari ini Udah sampai mana kerjaan Optimis lah Jadi gini Target kita itu Sebetulnya dari awal Itu kita Rencanakan di H-10 itu 50 kilo Yang bisa kita selesaikan Dari totalnya itu 351 kilo Eh 359 kilo Dari akumulatif 50 kilo di H-10 itu bisa selesai Kita gas dari awal Sekarang itu sudah bisa Terselesaikan lebih kurang Sekitar 120 kilo Final 120 kilo Nah Yang namanya pekerjaan jalan itu kan Agak sedikit teknis ya Jadi ada yang Perbaikan Fondasi jalannya Ya kan Ada yang juga Perbaikan untuk Perkerasan jalannya Nah Untuk perbaikan secara Akumulatif Dari mulai Fondasi jalan Sampai dengan Keperkerasan itu Sudah menekati Angka 120 Optimis 120 kilo 110-an kilo lah Dari rencana 50-an kilo Nah Yang lainnya Itu sudah dipastikan Yang sisanya Yang sekitar 350-an kilo Itu dipastikan Bisa dilewati Kenapa? Karena si fondasi jalannya itu Sudah kita perkeras Tetapi belum final Belum final Itulah kan Jadi Tingkat kesulitan yang Yang paling rawannya Udah bisa kita selesaikan Kita bisa selesaikan Wah capek Tapi gak apa-apa Semangat Para penyedia Teman-teman di lapangan Pada semangat Itu yang membuat Saya merasa Permotivasi Dan harus Karena buat pelayanan Kapten publik Kan Ngegas Edan-edanan lah Pokoknya Pokoknya Jadi gas itu tanpa rem Namun karena motor Gas Gak panggil rem Gasnya terus GPRS Gas for rem Pak Tentunya ada cerita-cerita Menarik Kan Ini Luar biasa lah Bisa diceritakan gak Banyak lah Jadi memang Yang penting itu adalah Semangat Kata kunci dan semangat Dan keinginan Keinginan dan semangat Kunci nama yang tau Kang Bud lah Ada keinginan dan semangat Nah ada kalanya Kita manusiawi Pada saat kita punya Keinginan Pada saat kita Semangatnya turun Gitu Ada Menjadi penting Apa Saling melengkapi Begitu ya Saling melengkapi Ngabebejo Ngudak Ngusapan Ditako Gitu kan Kira-kira gitu Untuk kita mengajak Bersama-sama Nah ini Itulah yang namanya Seninya Bagaimana kita Mengajak Penyedia Kontraktor Bagaimana kita Mengajak Konsultan Bagaimana kita Mengajak Jaman berlema Pimpro ya Pejabat pembuat Komitmen Dengan Bagaimana kita Mengajak semua Komponen yang ada Di lapangan Bahwa kita ini Mampu Dan bisa menyelesaikan Itu Itu Pak Itu kan Hal yang gak mudah Untuk mengorrestasi Berbagai komponen Terus Nge-lead lah Dinamikanya yang turun naik Untuk bisa Tetap stabil Bisa diceritakan gak Bekal kita Yang mudah-mudah Seni Contoh misalkan Contoh Ada kontraktor senior Iya Penyedia lah senior Dia piawai Yang namanya piawai itu Pada akhirnya Merasa bahwa Oh ini bisa diselesaikan Ngelap enteng lah Kita Bisa diselesaikan Semuanya Bisa diselesaikan Nah Kita lihat Perkembangannya Seperti apa Begitu kan Dinamika di lapangan Itu tinggi sekali Sampai dengan Satu titik tertentu Begitu ya Akhirnya ada sebuah Keterlambatan dari rencana Ini Kita harus masuk Kita itu Jadi Saya kan sebetulnya punya bidang Punya kabin ya Tugasnya adalah Bagaimana Representasinya Kepala Dinas Untuk Menyampaikan Mengatur Menyampaikan Memastikan Begitu Kondisi di lapangan Dalam Kondisi Confidence Begitu ya Nah Ada satu titik tertentu Manakala Ada dalam kondisi Yang Turun Dan Relatif menurun Peran Kepala Dinas itu Harus turun Di lapangan Turun di lapangan Harus ke lapangan Kita ajak Bicara dengan Kontraktornya Direksinya Kita panggil GS nya Yang Apa Manager lapangan Kita panggil Kita diskusi disana Inilah yang memang Salah satu Upaya kita Untuk memastikan Bagaimana Mengejar Bahasa Saya Ketertinggalan Ketertinggalan Sehingga Gaspol itu Ya mudah-mudahan Dan saya optimis Menghasilkan Menghasilkan Sesuatu yang bisa Memberikan pelayanan Buat masyarakat Yang dirasakan oleh masyarakat Terlayani dengan baik Kuncinya apa itu Kuncinya apa itu Semangat Dan ini For your information Bahwa beliau ini Saya ingat Pak Waktu itu Waktu kejadian Cianjur Bapak itu Kita kan tim ya BKD sama BINAMARGA tim Bapak itu salah satu Leader yang pertama Langsung terjun Waktu itu Posko belum ada apa-apa Nah jadi bukan Itu Peji udah jadi Modelnya Pak Bang Bang gitu Turun ke lapangan Bukan hanya pencitraan Berarti ya Model kerjanya Dari dulu Memang langsung Terjun ke lapangan Nah Pak Kan Selain BINAMARGA Juga ada Penataan ruang Ya benar Ada pertanyaan Kan Jawa Barat Sebenarnya kan wilayah Pemerintahan Yang gak punya Apa namanya Wilayah Wilayah Nah ruangnya Dimana itu Jadi gini Jadi Kang Bun Undang-Undang 23 Semangat dari Undang-Undang 23 Itu sebagai landasan Untuk kita menyelenggarakan Pemerintahan Bahwa kita ini provinsi Punya tugas Sebagai kepala daerah Sebagai kepala daerah Dan juga sebagai Wakil pemerintah pusat Yang ada di daerah Bagaimana Provinsi ini Memegang Dua peran ini Iya Di Undang-Undang 23 Juga diamanatkan Begitu ya Kita bicara Undang-Undang 23 Undang-Undang 23 juga Mengamanatkan bahwa Pemerintah provinsi itu punya Kewenangan Dilintas-lintas batas Wilayah administrasi Kan gitu Bicara di Undang-Undang 26 Pada saat itu Tentang tata ruang Dan Undang-Undang 27 Tentang tata ruang laut Tata ruang darat Tata ruang laut Itu ada Diberikan kewenangan Sebetulnya Pemerintah provinsi Di posisi seperti apa Di posisi mana Untuk mengatur Ruang Mengatur Memanfaatkan Dan mengawasi Mengendalikan Adanya Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020 Itu memberikan warna lagi Bagaimana Tata ruang itu Diatur direncanakan Untuk pemanfaatan Bagaimana dikendalikan Dan bagaimana Kita mengawasi Tata ruang Diatur lagi oleh Undang-Undang Cipta Kerja Indonesia ini kan Fenomena regulasi ini kan Memberikan warna Di dalam penyelenggaraan Penyelenggaraan Tata kelelahan Pemerintahan Termasuk tata ruang Nah Ada sebuah Iya Kang Budi Iya Kang Teteh Apa namanya Fenomena juga Tata ruang di Jawa Barat Itu paling lama Kalau menurut saya paling lama Harusnya Tata ruang kita RT-RW kita itu Dibahas itu Harusnya Eh sorry Dibahas itu Sejak tahun 2019 Dengan Dewan Dengan DPRD Konsep perubahan Tata ruang itu Sejak dibuat Sejak tahun 2017 Atau 2018 Waktu saya masih Di Bapada 2017 ya 2019 Dibahas Gak jadi-jadi tuh Adanya Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020 Berubah lagi Substansinya berubah Kang Bud Ah Kang Teteh berubah Jadi yang udah jadi nih Barang nanya Rancangan 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 Di rumah deh Di rumah lagi Atah deh Atah deh Di hijikan deh Karena tata ruang laut Dengan tata ruang daat Mesti di hijikan Di rumah lagi Alhamdulillah Perjalanan sepanjang Dan kita adalah Lidernya Kalau menurut saya Ya bagaimana Se-Indonesia Se-Nasional itu Bagaimana Kita mampu Apa namanya Yang 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 Dijadikan benchmark Yang pertama Provinsi yang pertama Dan dijadikan benchmark Bagaimana RTRW kita Bisa ditetapkan Gitu Yang Aturan mainnya Masih Belum ada Begitu ya Pasca Undang-Undang Cipta Kerja PP20 PP21 Turunannya Belum ada Begitu Kita harus maju Begitu ya Bagaimana Ekspektasi Dewan Begitu tinggi Untuk Sama-sama Punya semangat Yang tinggi ya Harusnya Keluar dulu Sesi Satu Untuk masuk Ke sesi berikutnya Sesi satu itu Misalkan Persetujuan substansinya Sudah keluar dari Kementerian ATR Baru dibahas dengan Dewan Ini gak keluar-keluar nih Gak keluar-keluar Kita bersepakat Dewan bersepakat Udah dibahas aja dulu Sambil menunggu persetujuan substansi Nah dinamika ini terjadi Pada saat itu Sekarang sudah Sudah Confidence lah Aturannya udah smooth Gitu ya Itu Kang Budi Jadi tata ruang kita luar biasa Dan ada peran Dan peran kita yang paling terdepan Adalah memastikan Tata ruang kabupaten kota itu Harus linear Dengan tata ruang yang punya provinsi Nah itu Pak Jadi kan Selain bikin jalan Juga ngurus Tata ruang Nah Secara konkret Ngebangun apa sih Jadi gini kan Kalau saya boleh sampaikan Sebetulnya Pintu masuk kita itu Di dalam penyelenggaraan pembangunan Berangkatnya di tata ruang Apapun ceritanya Kita mau bangun apapun Mau bangun rumah Mau bangun jalan Mau bangun apapun Kalau misalkan tidak sesuai Dengan tata ruang Itu malah administrasi Dan itu Hukumannya adalah pidana Oh gitu ya Pidana Pidana itu adalah Yang 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 memanfaatkan Dan yang memberikan izin Berat kan Iya berat juga Nah Itu kan kampunnya Jadi Akan tanya-tanya ya Jadi yang namanya tata ruang itu Nggak Nggak simple gitu ya Hanya terdengar Ah ini mah Dulu mah Jika gitu Sekarang udah Bagaimana sekarang Begitu ketat Dengan tata ruang Dan tata ruang kita itu Mempunyai implikasi yang sangat luar biasa Begitu Bagaimana Pada saat itu nih Saya ceritain ya Bagaimana saat itu kita punya Punya cita-cita yang tertuang Di dalam RPGMD ya Pada saat itu Bahwa kita ingin membangun Sebuah kawasan baru Tata ruang kita Masih belum juga Linier Begitu ya Ini minat investasi Sudah tinggi Masuk ke sana Kita mengejar Agar tata ruang kita Itu harus segera Ditetapkan Sebuah dinamika Oke ya Pendek cerita Sudah selesai Tata ruang kita Diperdakan ya Sudah perdaan Tahun 2022 69 Kita mendorong Kepada 27 kabupaten kota itu Segera buat RTRW Karena Di kabupaten kota lah Yang mereka Pada umumnya Memberikan perizinan Dasarnya di tata ruang KKPR Ya Nah Kita pastikan Supaya Investasi yang Akan ada Masuk di Jawa Barat Itu ada sebuah Kepastian hukum PR Oke nih Jadi sebagai wakil Pemerintah pusat Yang ada di daerah Kita mendorong Baru 7 kabupaten kota Yang sudah selesai RTRW Masih banyak 20 lagi 20 lagi Jadi Perjuangan panjang Jadi bukan hanya Saya ngurusin jalan Jembatan Tapi ngurusin juga Tata ruang Ada lagi Satu lagi Ngurusin lagi Kang Bodi Ngurusin jasa konstruksi Nah jasa konstruksi itu bagaimana Semua penyedia Baik kontraktor Maupun konsultan Yang ngurusin infrastruktur Baik sumber daya air Baik sumber daya Baik perumahan permukiman Kecipta karyaan Baik juga kebinamargaan Itu harus Ter Kendalikan dengan baik Di Jawa Barat Ada di Binamarga juga Kerja keras Tapi semangat 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 Jadi jasa konstruksi itu Untuk pembangunan di Bilayah Jawa Barat Bawa Jawa Barat Jadi intinya ginilah Misalkan Bawa performance Bawa 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 kinerja Kinerja dari kontraktor Yang ada di Jawa Barat Itu harus bagus Bahwa kinerja Konsultan yang ada di Jawa Barat Itu juga harus baik Termasuk yang ada di Kabupaten Kota Oh wilayah Jawa Barat Bukan Pemprov gitu Iya Wilayah Jawa Barat Karena kita kan punya Dua fungsi ganda Sebagai kepala daerah Sebagai wakil pemerintah pusat Oh jadi Watchdognya Itu dia Nah bagaimana kita Bagaimana kita Bisa Melaksanakan tugas pokofungsi itu Dengan baik Itulah yang akan kita coba Terus gali Bagaimana terus kita Eksersis Bahwa Kita punya Harus punya keinginan Pembangunan Jawa Barat itu Diisi oleh orang Jawa Barat Gitu ya Yang membangunnya itu Ya artinya Kinerjanya Performansnya Terus ditingkatkan Kan begitu Bahasa Ingat saya waktu kecil dulu Dan paling termal Di Jawa Barat Jawa Barat Kurang gitu Masih kepegang gitu ya Di pikiran Iya juga Kenapa gitu Kontraktor kita tuh Konsultan gitu Hebat-hebat Kenapa kok kita kalah Dibandingkan dengan Yang dari luar sana Walaupun kita harus Berkompetisi sehat Tugasnya Bina Marga Adalah memastikan Bahwa Yang ada di Jawa Barat Oke Anda mesti Confidence Anda mesti punya Kerja yang bagus Anda mesti Apa namanya Profisional Kan begitu Jadi bukan untuk Mengatur pertarungan ya Tapi Mempersiapkan kita Untuk menjadi Memasuki pertarungan Pertarungan Gitu kan Gitu kan Jadi tugas Bina Marga itu Bukan hanya bikin jalan Juga kaitannya Dengan investasi Juga kaitannya Dengan pembinaan Sumber daya manusia Di dunia konstruksi Pak kan Kemarin juga Yang belakang-belakang Sempat viral Yang di Depok Nah itu Kejitan-kejitan Sudah itu Underpass ya Iya yang bikin Underpass itu Itu dia Nah makanya gini Memang ternyata Gini Kang Budi Kang Keteh ya Memang komunikasi ini Menjadi soal yang penting Bahwa dalam sebuah Perencanaan awal Underpass ini kan Sesuatu yang Menurut saya High technology Iya Ya teknologinya tinggi High risk Dan high cost Oh Risiko tinggi Dan juga Biayanya mahal Kan begitu Nah Bagaimana Kalau misalkan kita Fenomena alam itu Kan tidak bisa kita lawan Tetapi kita Apa namanya Memitigasi Ya Iya Berkompromi dengan alam Iya Di dalam alam kita Di bawah permukaan tanah kita Itu ada air tanah Di sana Air tanah itu Entah itu air tanah Dangkal Air tanah dalam Tiba-tiba kita potong Kita kerowak Berarti kan Ada sebuah Aliran air tanah Yang terganggu Kira-kira gitu ya Nah Kita Bagaimana Merencanakan ya Walaupun konsultan perencana Yang membuat Begitu Merencanakan Kita cut off Begitu Kemudian kita Kasih perkuatan Dengan struktur Supaya Beban yang Ada Dari samping Kepada dinding Dari Terowongan itu Sebutlah terowongan Terowongan itu Ini kuat Gitu ya Bagaimana Bagaimana air ini Bisa Tertahan Tidak bisa bocor Gitu Kira-kira begitu ya Supaya tidak bisa bocor Nah Dalam Sebuah perencanaan Desain perencanaan Itu dimungkinkan Mirip-mirip kayak gini lah Mirip-mirip kayak kapal selam lah Gitu nya Kapal selam Dina Cai Gitu nya Gak boleh bocor lah Gitu Kira-kira Etama Ngamang Ngamal selam Hari Irma Ayadina Tanah Gitu Nah Analoginya kira-kira seperti itu Nah Ada potensi sebutlah Dari Dari sebuah Perencanaan awal itu Terjadinya Adanya kebocoran Dari air Gitu ya Sehingga Upaya kita itu Adalah Lakukan groting Di groting Di groting Di injeksi lah Mereka disuntik lah Disuntik Pakai semen Dengan campuran semen Yang cepat kering Oh iya Hitungannya cuman menit Gitu Grotingnya disuntik Gitu Pakai semen Dengan tekanan tertentu Begitu Kemudian Langsung kering Nah Ini berpotensi Untuk terjadi Nah kemarin Yang ada di badan jalan itu Kebetulan Ada lantai jalan Gitu ya Itu Sambungan Lantai Dari Coran semen Beton Celah-celah itu Bocor Gitu Kita groting Sudah 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 Baik sekarang Nah Ada potensi Masih ada potensi Adanya kebocoran Sehingga Yang harus kita lakukan adalah Ya kita Suntik Di groting Sampai nanti kita Dicimahi Tempo Tujuh bulan Setelah Peresmian itu Sudah gak ada lagi Kebocoran Dicimahi Mirip-mirip lah Kayak begitu Terus perbaikan lah Tapi kan Tidak tinggal Masyarakat umum kan Iya Merennya apa Ya Khawatir Nah kita Nah ini yang tadi saya bilang Tekang buddha Kita harus Mampu Mengkomunikasikan Dengan bahasa Yang mudah Diterima Oleh masyarakat Gitu kira-kira Apalagi kan Hal-hal teknisnya Teknis mah Wah segala macem Iya Gitu yang harus Mendelivernya dengan Mendelivernya dengan Baik Aduh Saya kalau ngobrol sama senior nih Seneng banget pak gitu Gak kerasa Tapi kalau saya tahan bapak Diterima lama Juga Tahan bapak yang lain Mantri Siap Sedikit mungkin Saya ingin disampaikan Jadi gini kang Dengan adanya fenomena Lebaran kita Yang Yang katanya Hampir Apa Mendekati angka 1,6 juta Orang Yang akan masuk ke Jawa Barat Tentunya Kita harus mempersiapkan Infrastruktur Iya kan Bagaimana Mampu melayani Untuk mudik lebaran Paling tidak Dari 297 ruas jalan Yang kewenangan punya provinsi 114 Ruas jalan Di antaranya Itu Akan Digunakan Untuk Sebagai alternatif Mulai dari utara Tengah Dan Selatan Jawa Barat itu Kita siapkan 114 ruas jalan Nah itulah Yang kita pastikan Bahwasannya Yang ada Projectnya Itu bisa Digunakan Ada yang sudah selesai Ada yang masih belum selesai Tak bisa digunakan Ada juga yang tidak Ditangani dengan Project Atau paket pekerjaan Kita pakai penanganan Pemilihan rutin Ada 114 Itu kita pastikan Dan saya yakini Bahwa 114 ruas jalan Sudah siap Di hamil 10 Untuk digunakan Kemudian Saya melihat juga Paling tidak ada Lima area Potensi wisata Yang ada di Jawa Barat Itu Yang harus Yang ada potensi Untuk digunakan Bagi pak mudik Pas tebaran Liburan tebaran Nah ini kita siapkan Banyak Ada di selatan Jawa Barat Kemudian ada di Bandung Selatan Kemudian ada di Bogoraya Kemudian ada di Jawa Barat Bagian Utara Pasti crowd Pasti crowd Nah ini kita siapkan Paling tidak Saya catat itu Ada sekitar 154 ruas jalan Di sana Yang jalan provinsi Nah itu kita pastikan Dalam kondisi Mampu melayani Mereka Mudah-mudahan Tidak begitu Crowd Pada saatnya Tapi paling tidak Crowd Krodnya itu Bukan akibat Dari jalannya rusak Kan itu ya Krodnya Krodnya itu Dari memang Terlalu banyak Lalu lintasnya Gitu ya Tapi bukan karena Jalan Nah Kita ingin memastikan Itu semua Nah dari itu Ada juga Kekhawatiran Boleh dong Kita harus Prepare dong Kita mengidentifikasi Paling tidak Ada 40 titik Yang berpotensi Untuk adanya Apa Kendala di lapangan Entah itu adanya Longsor Entah itu adanya Potensi banjir Entah itu juga Kondisi kerusakan Jalan saya Mulai minus 10 Sudah Sebar Ada 48 Posko Tersebar Wow 24 jam Ikut mengawasi 24 jam Jadi 24 jam Dan itu bisa diakses Bisa 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 di Telepon gitu ya Dan Nanti informasi Siapa yang piket itu Apa Nomor telepon hotline itu Kita rilis Kita rilis Kita tayangkan Jadi kalau ada Jangan rusak Tinggal telepon Nanti kita akan kirim Nah kemudian Selain kita punya 48 ya tadi Posko Kita juga punya 48 DRU DRU itu jadi gini Apa namanya Untuk simpan alat-alat berat lah Alat berat ada material Segala macam Itu kita siapkan juga Matap Mau tidak mau Suka tidak suka Mau tidak mau Suka tidak suka Karena ini kan fungsi pelayanan Ya gitu ya Nah itulah Yang Yang kita Akan terus lakukan Begitu sepanjang Waktu Selama Hari-hari raya besar Baik itu Natal tahun baru Begitu Lebaran Begitu ya Mungkin Ada hari tertentu lagi Mungkin Kita udah siap Itulah yang namanya JQR ya Kalau Kalau itu JQR Kalau kita namanya WRC lah ya WRC Teraksi cepat Itu Kita siapkan Dan ini Informasi-informasi Posko Dan informasi-informasi Berkenaan dengan Ruas jalan Kondisi ruas jalan Itu akan kita rilis Nanti melalui Media Bina Marga Dan penata luar Dan kita juga akan Kulang-kulang Di Instagram Di internet Apa Di website kita Kemudian kita juga Nanti akan Sampaikan di website-nya Punya Pemerintah provinsi Dan kabupaten kota Itu kan Gak mau lo bisa Jos-josan lah Ya putih Semangat lah Semangat Pelayanan maksimal lah Insya Allah Wujud jatah Dari Bina Marga Untuk masyarakat Jawa Barat Ya ini Insya Allah Pak Pak Mungkin ada Closing statement gitu Buat Akang Tete Apa ini Jangan lah Buat kita yang junior Dari Bapak yang Sudah Mantap Jadi gini ya Menyikapi Apa namanya Libur lebaran ini Saya menghimbau Barangkali ya Manakala memang Masih bisa Ditunda Keluar dari rumah Begitu ya Ya Tundalah Begitu ya Berkumpulah di rumah Begitu Ya paling tidak Begitu kan ya Membantu Memberikan kesempatan Buat yang lain Bahkan mudik Begitu Kayaknya seperti itu ya Dan kalaupun Misalkan Harus Mudik Lebaran Begitu ya Jadilah Pemudik yang Baik Ya Pemudik yang ideal Begitu ya Sehingga Bisa saling menghargai Sesama pengguna jalan Nah Kemudian terakhir Akang Tete Akang Mudi Dan teman-teman semua Gitu ya Pokoknya prinsipnya Kalau misalkan Kita bekerja Kita harus Ikhlas Kita bekerja Gak usah Berpikir Kalau saya Bermunya prinsip Dan teman-teman Bekerja Bekerja Ada sebuah masalah Gak usah dipikir Kita kerjain aja Nah kalau dipikir Mau kerja-kerja Kalau buat yang di lapangan Kalau buat yang di lapangan ya Jadi Kalau ada sebuah masalah Kita fikirkan Sambil kita bekerja Nah itu yang kita lakukan Persiapan-persiapan Lebaran ini Bagaimana caranya Sudah kita selesaikan di lapangan Bagaimana Kira-kira begitu Tetap semangat Bahwa bekerja kita ini Adalah sebuah ibadah Dan kita tugasnya Sebagai penyelenggara Publik ya Penyelenggara publik Itu yang memberikan pelayanan Semangat Dan mudah-mudahan Ini menjadi Nilai buat kita semua Amin Amin Gitu kan Dengan Nekang Tete Jadi gitu Berhubung Waktu belum Sangat mepet Atau Bapak udah mau Singgah di WKJ Dengan waktu Bapak yang sangat sibuk Nanti mungkin ada Di lain waktu Kita bisa bagi-bagi lagi Cerita Gitu ya Pak Ya Kang Nanti Diagendakan lagi Gitu untuk kita ketemu Seru banget ya Ngomong-ngomong Bapak Bagi pengalaman Ilmu juga Itu kan akan Bermanfaat Buat kita semua Generasi yang Baru-baru ini Oke Oke Jangan lupa Like Subscribe And comment Socialmed BKD Jabar Captain Romali di Ajib Episode selanjutnya Bye-bye Ajib-Ajib Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.